Jadi artinya bahwa kodoh dan kodoh itu apa, itu adalah program, skenario, by framing, ya kan gitu, ada sinopsisnya, ada alur ceritanya, apakah ini happy ending dan bagaimana, semuanya diatur. Kita ini, jujur saja, saya lahir di dunia ini tidak dilibatkan untuk mengambil keputusan apapun, semuanya berdasarkan pilihan Tuhan. Pengen tahu dalilnya? Inna allaha yakhluku ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang mencipta dan Allah yang memilih. Maka na lahumul khiarah, mereka tidak punya hak pilih. Tuhan kita bukan Tuhan yang demokratis, tapi Tuhan yang maha diktator menentukan segala-galanya. Allah tidak boleh ditanya, kenapa kau jadikan orang itu kaya, kenapa dia miskin, mengapa paroh menjadi profesor dokter, ini tukang becah, buta uruf, kenapa? Tidak bisa ditanya, Allah yang menentukan. Tidak ada makanan lahumul khiarah. Jadi artinya, ini bukan teori, saya menyampaikan faktual di lapangan. Saya lahir di Kertas Maya, pilihan Tuhan, bukan pilihan saya. Kalau saya diberi hak pilih, saya mentah lahir di Los Angeles, atau di Toronto. Dekan ada, betul ya? Iya, lebih enak di sana. Saya keluar dari perutnya Ibu Haji Jenab, bukan pilihan saya, tapi pilihan Allah. Kalau saya diberi hak milik, saya pengen keluar dari perutnya Ibu Tin Soeharto. Betul? Jadi, lahir tanggal berapa jam, berapa hari apa, itu tidak dilibatkan. Sampai nanti saya pulang pun tidak dilibatkan. Tuhan tidak bertanya kepadaku, mau dijemputnya dengan kanker, atau dengan cara ditabrak mobil, Apa ditembak, apa tenggelam, saya tidak boleh memilih. Saya hanya boleh pasrah kepada Allah. Ku serahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Mangga.